Nah jadi begini guys cara memperbaiki resleting yang rusak guys nah jadi ini untuk jipper dari kepalanya ini juga ini perat guys ya Nah jadi seperti ini ini sudah perat seperti ini guys wah menperat banget guys nah ini cara mengatasinya ini sangat gampang sekali ya cara memperbaikinya sangat mudah sekali bisa kalian coba cara ini di rumah guys jika kalian mengalami resleting celana atau apapun yang rusak ataupun yang doll seperti ini guys Nah tinggal kita tekukannya seperti ini Oke ini untuk kepala jeepernya sudah normal kembali guys sekarang untuk resletingnya guys ya Nah ini kita akan memperbaiki yang ini guys tuh ini sudah tidak ada lagi guys ya Nah cara mengatasinya sangat gampang sekali guys cukup kalian gunakan tangan seperti ini kemudian kita kita ambil bagian atasnya guys Nah jadi seperti ini kita ambil bagian atas cipernya seperti ini yang tidak terpakai ya seperti ini guys Nah jadi ini kita gunakan kita manfaatkan lagi ya untuk penggantinya guys nah seperti ini ya Nah jadi guys ini kita ganti saja kemudian ini kita tinggal masukkan ya ke kainnya setelah kita lepaskan di bagian jeepernya nah jadi ini kita tinggal pasangkan kembali guys ya Nah tinggal kita gunakan tang seperti ini kita jepit ya kemudian kita masukkan ke kain ya seperti ini guys ini cara mengatasinya sangat gampang sekali guys ya dijamin berhasil pokoknya guys ya Nah jika kalian mempunyai resleting yang sama seperti ini kalian bisa coba cara ini guys ya Nah seperti ini tinggal kita masukkan seperti ini ke kainnya ya Nah seperti ini sampai benar-benar masuk ya guys ya Oke dia sudah seperti ini tinggal kita kencangkan guys nah caranya tinggal kita tekan saja ya Nah ini kita pastikan masuk kemudian kemudian tinggal kita kencangkan seperti ini ya Nah ini sudah kencang guys ya sudah rapat kembali guys tuh seperti ini Nah selanjutnya kita ambil lagi guys kita ambil lagi di bagian ini ya di bagian satunya lagi kita lepaskan ya seperti ini nah cabut guys ya seperti ini nah ini caranya tinggal kalian sama ya seperti ini nah jika untuk lubangnya kecil kalian bisa perbesar ya caranya seperti ini kita gunakan tang dan kita gunakan obeng min ya seperti ini kemudian tinggal kita tekan saja seperti ini guys sampai benar-benar celahnya ada rongga nya guys ya Nah jadi seperti ini kita tinggal tekan saja guys tuh seperti ini ya kemudian tinggal kita tekan saja guys nah ini untuk jeepernya maka akan ada celahnya seperti ini guys ya Nah jadi seperti ini untuk jeepernya sangat sempit kita luaskan sedikit ya seperti ini hasilnya guys ya Nah jadi seperti ini kemudian juga sudah seperti tinggal kita pasangkan guys Nah kita pasangkan kembali ke kainnya ya Oke kita gunakan kita jepit seperti ini kemudian kita tinggal masukkan tinggal kita tekan saja guys tuh seperti ini nah ini gampang sekali sebenarnya guys tuh seperti ini tanpa mengganti ya guys ya Nah jadi seperti ini cara mengekalinya guys banyak seribu cara ya untuk mengatasinya ini sangat gampang sekali dan dijamin ini akan berhasil guys ya Nah seperti ini kemudian kita kita tinggal jepit jepit nya jangan kurang masuk tinggal kita tekan saja ya seperti ini sampai benar-benar masuk guys nah seperti ini hasilnya ya kemudian tinggal kita jepit guys nih sedikit lagi kurang masuk ya nah seperti ini guys Oke tinggal kita jepit guys kita jepit ya Nah seperti ini ya kita jepit makanya ini akan kencang kembali guys Oke ini sudah kita pasangkan selanjutnya kita cabut lagi satu ya Nah ini saja kita ambil kita cabut seperti ini dan caranya sama ini untuk lubangnya sangat kecil kita besarin untuk lubangnya dengan cara yang tadi guys tinggal kita tekan saja ya Nah seperti ini untuk membasarkan lubangnya jepit ya tinggal kita tekan saja guys ini sangat gampang sekali guys Nah seperti ini tinggal kita tekan seperti ini maka untuk lubang dari jepit ini akan kebuka lebar guys ya Nah jadi seperti ini tinggal kita tekan saja ya tuh seperti ini hasilnya guys Oke juga sudah seperti ini tinggal kita masukkan saja kita jepit guys tekan saja ke dalam seperti ini sampai benar-benar masuk ya untuk jepitnya ke kainnya guys oke dia sudah seperti ini tinggal kita tekan ya kita tekan seperti ini sampai benar-benar masuk ya untuk jepitnya ke kainnya guys nah ini agak susah kita gunakan obengnya seperti ini nah tekan saja seperti ini guys oke nah seperti ini ya tinggal kita tekan guys Oke ini sudah berhasil dipasangkan ya seperti ini hasilnya kurang lebihnya tinggal kita rapihkan saja guys ya nah seperti ini jadi normal kembali guys ini kita akan uji coba ya oke seperti ini ya kita lupuskan kita lapihkan dulu ini kurang neken nah seperti ini hasilnya guys ya oke seperti ini ya dan selanjutnya ini untuk kepala resletingnya kita lepaskan dulu guys nah jadi ini kita lepaskan untuk kepalanya ini kita ambil dulu bagian atasnya seperti ini cabut saja seperti ini guys oke ini sudah kita cabut satu lagi kita cabut ya nah seperti ini satu lagi kita cabut iya seperti ini guys kita cabut ya oke seperti ini selanjutnya kita gunting atau kita pakai silet ya nah disini kita gunakan silet seperti ini nah seperti ini kita robek sedikit ya bagian atasnya nah jadi seperti ini satu lagi kita robek nah seperti ini guys kemudian kita lepaskan untuk kepala jeepernya nah kita lepaskan kita tarik ya nah jadi ini kita tinggal masukkan kembali seperti ini nah seperti ini kita masukkan untuk kepala jeepernya guys nah seperti ini kita masukkan kemudian satunya lagi kita masukkan guys ini kurang intinya kurang leken tidak ada ronggas sedikitpun kita potong sedikit ya oke kita sudah masuk ya selanjutnya kita masukkan seperti ini guys nah seperti ini kita masukkan oke nah ini kita tekan di bagian bawah ya seperti ini ini usahakan sampai masuk dulu ya seperti ini biar lebih mudah kemudian kita tinggal tekan saja seperti ini ke atasnya nah jadi seperti ini kita tarik guys seperti ini guys oke jika sudah seperti ini ini jika sudah masuk seperti ini tinggal kita tekan saja ke bawah ya untuk kepala jeepernya guys nah seperti ini kita tekan nah seperti ini guys ya oke ini sudah masuk ya sekarang tinggal kita tarik ke atas ya sekarang tinggal kita tarik ke atas nah seperti ini wah mantap sekali bukan guys tuh ini untuk jeepernya sudah normal kembali guys ya mantap sekali guys tuh jadi seperti ini oke ini jangan lupa untuk kepala dari atasnya kita pasangkan kembali agar tidak lepas ya nah seperti ini kita pasangkan kembali untuk kepala dari atasnya ya atau penahannya yang dari atas jeepernya kita pasangkan oke seperti ini kita pasangkan kemudian kita kencangkan kembali ya seperti ini satu lagi jangan lupa kita pasangkan guys nah seperti ini kita pasangkan ya dan kita kencangkan nah seperti ini ini sangat mudah bukan guys ya ini sangat-sangat gampang sekali untuk cara memperbaiki restleting yang rusak guys ya dengan cara sederhana saja guys ya oke selanjutnya tinggal kita seletingin saja seperti ini guys tuh mantap bukan guys nah mantap sekali ya tinggal kita tekan sederhana seperti ini ya ini mantap sekali guys wow keren sekali guys oke semoga video ini bermompat sampai selamat menikmati